Halo selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya Rinoto kali ini kita berada di sawah pagi ini kita akan menyemprot tanaman kacang panjang kacang hijau yang umurnya sudah 10 hari setelah tebar, yaitu yang sudah mulai akan muncul daun sejati di tengah ya, tapi masih kecil sekali, oleh karena itu kita akan rangsang dengan menggunakan POC atau mol ini yang kita buat kemarin dari perbanyakan EM4 dan air kelapa, kemudian molasa juga kita akan semprotkan rutin nanti ini 4 sampai 7 hari sekali, jadi kita lihat kondisi kalau kondisi panas sehingga tanahnya nanti akan kering, maka kita akan semprot mungkin 4 atau 5 hari sekali tapi kalau kondisinya lembab, maka bisa 7 hari sekali, ada 2 tujuan kita penyemprotan yang akan kita lakukan pada kacang hijau ini adalah yang pertama, satu sudah jelas untuk memberikan nutrisi kepada tanaman kacang hijau kita, supaya perkembangannya bagus dan nanti berproduksi maksimal, yang kedua adalah untuk menghidupkan apa namanya ini bekas tanaman padinya jadi ada 2 target yaitu 1 ada 2 target, yaitu 1 tadi menghasilkan kacang hijau yang bagus, yang kedua adalah menghasilkan singgang, kalau disini ini namanya singgang, yaitu batang padi yang sudah dipanen bekas tanaman padi yang sudah dipanen kita siram lagi, kita semprot lagi supaya dia tumbuh lagi dan dia akan berbuah lagi biasanya cepat, jadi masa panennya, kalau tanaman padi yang sudah dipanen, kemudian tumbuh lagi, itu biasanya masa panennya cepat dan akan kita tambahkan panen nutrisi, seiring dengan pemberian nutrisi untuk kacang hijau sehingga nanti kita dapat 2 panen yaitu panen kacang hijau dan panen padi juga dan padinya itu organik tulen, full organik ok hmm 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 Terima kasih. Hari yang bahagia ini, semua kita bergembira, menyambut pesta panin ini, hilanglah semua perasaan. Nah ini kondisi sebaran kacang hijau yang sudah berumur 10 hari ini seperti ini. Sudah akan muncul daun sejati di tengah, sudah kecil banget. Oleh karena itu tadi kita semprot, kita rangsang. Kita semprot, kita rangsang supaya nanti pertumbuhannya semakin cepat dan subur. Nah tujuan yang pertama tadi kacang hijau ya, tujuan yang kedua adalah ini dia. Tanaman padi atau batang tanaman padi yang sudah dipanen ini, seperti ini. Dia akan segera tumbuh, manakala kena ambun. Supaya untuk mempercepat atau memecu pertumbuhannya, maka kita tambahkan semprotan juga. Kemudian plus tujuannya untuk memberikan nutrisi. Nah ini sudah, justru sudah ada yang terlihat ini. Nah ini. Ini sudah mulai muncul ini. Nah padahal baru berapa? Baru satu minggu kita panen, maka ini batang tanamannya sudah muncul buah. Jadi yang muncul itu selain daun langsung menyusul itu buah tanaman padinya. Nah ini dia. Nah itu kan. Oleh karena itu kan kita rawat ini. Supaya nanti bisa tumbuh bagus dan bisa kita panen lagi seperti panen tahun dulu. Ini kalau disini namanya singgang. Nah ayang disemprotkan tadi. Apa namanya POCnya, mallnya itu sudah kita buat 10 hari yang lalu. Ya itu. Yang kemarin di video sebelumnya sudah ada penjelasannya juga, cara pembuatannya juga. Sekedar informasi saja bahwa musim kemarau tahun 2016 kemarin yang rencana kita tanami kacang hijau dan gagal. Karena musim hujannya itu keburu datang dan seolah-olah tidak ada musim kemarau. Karena sepanjang tahun di tahun 2016 itu hujan terus. Sehingga ketika setelah panen padi kedua kita tebarkan kacang hijau. Setelah kacang hijaunya tumbuh. Tapi tetap hujannya turun terus. Sehingga media atau tanah sawahnya itu tidak pernah kering. Langsung basah lagi dan akhirnya kacang hijaunya mati. Tetapi dari itu semua ada... Apa namanya? Ada kon... Ada... Konsekuensinya. Ada apa namanya itulah? Dari akibat dari tidak adanya musim kemarau itu yang segera menjatang musim hujan. Walaupun tanaman kacang hijau kita tidak bisa tumbuh. Tapi ada sesuatu yang baik juga yang muncul dari itu. Ada hikmahnya. Yaitu bahwa tanaman padinya yang tadi seperti tadi batang tanaman padi yang sudah dipanen itu akhirnya tumbuh dengan subur. Karena tersedia air. Tersedia air di tanahnya itu tidak kering tanahnya. Sehingga tumbuh dan akhirnya bisa berbuah juga dengan bagus. Dan itu menjadi panen ketiga di tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu bisa tiga kali panen padi. Satu, dua, musim pengujan, musim marau. Dan yang terakhir itu adalah gilirannya untuk panen kacang hijau. Tapi akhirnya panennya padi. Dan padinya itu padinya full organik. Oleh karena itu yang sangat mengejutkan adalah ada seorang pedagang yang mencari padi itu. Padi pada musim ketiga itu. Yang harusnya kacang hijau. Itu dia berani bayar gabahnya itu disini 800 ribu per kwintal. Padahal kalau untuk harga normalnya itu paling 400 ribu per kwintal. Padi-padi yang biasa normal itu 400 ribu per kwintal. Tapi padi yang tadi itu karena dia tahu itulah full organik. Maka dia berani bayar itu 800 ribu per kwintal. Kan lumayan sekali kalau ini nanti tujuan kita tadi. Ada dua, satu kacang hijau. Yang dua adalah tanaman padi. Ya paling tidak karena lahan kita alhamdulillah cukup untuk makan sendiri. Ya nanti hasil padinya juga untuk makan sendiri. Jadi tujuannya tidak untuk jual. Semuanya untuk makan sendiri. Untuk konsumsi sendiri. Terutama untuk memperoleh makanan yang berkualitas tinggi. Makanan yang organik. Makanan yang alami. Baik kacang hijau maupun padinya. Oke. Pagi ini saya rasa cukup nanti. Kita kan punya tiga kotak. Tadi kita semprot untuk hari ini ya. Untuk kotak yang ini yang kecil. Besok pagi kalau sempat lagi kita akan semprot yang kotak yang kedua. Dan besoknya lagi semprot yang kotak yang ketiga. Ya karena musim kemarau kan di sawah biasanya ada semur. Tapi semurnya kering sehingga kita tidak bisa ngambil air untuk nyemprot. Kita harus pulang ngambil air dari rumah. Makanya berat. Makanya sehari paling kita bisa bawa satu air, satu tangki saja. Besok lagi, besok lagi begitu rutin. Nanti minggu depan juga seperti itu. Satu hari untuk sini, satu hari sana terus rutin. Nanti kita akan pantau terus perkembangannya. Baik kacang hijau maupun singgang padinya ya. Semoga nanti hasilnya maksimal. Mohon doa restu kepada teman-teman semua. Semoga nanti hasilnya bagus. Dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang melakukan budidaya pertanian juga. Baik perkebunan maupun pertanian di sawah. Oke. Kalau memang video ini bagus, silahkan klik like ya. Kemudian klik share, bagikan kepada teman-teman, kepada saudara, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada siapa saja. Sehingga banyak lagi orang yang melihat video ini dan tertarik untuk mengikuti baik bertani maupun berkebun secara organik untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian kami butuh bimbingan, kritikan, masukan, saran, pendapat, dan lain sebagainya. Silahkan ditulis di komentar di bawah. Nah, dengan demikian saya bisa mengevaluasi atau kembali mengenangkan diri sendiri dengan dasarkan tulisan teman-teman semua. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau belum? Apakah ada kekeluaran atau tidak? Nanti bisa direview, bisa diperbaiki lagi. Sehingga ke depan kami dalam berkebun dan bertani secara organik itu lebih bagus lagi. Kemudian bagi para pemirsa yang baru saja nonton, silahkan klik subscribe di bawah video. Di akhir video ada gambar lingkaran kami sekeluarga, silahkan diklik untuk berengganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pakanan rumah menjadi tempat untuk mendapatkan hasil berkebun atau sayuran yang sehat bagi keluarga. Tentang bagaimana kami mengelola limbah keluarga, limbah dapur, limbah pasa, limbah apa saja, limbah pertanian menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman. Baik tanaman perkebunan di sekitar rumah maupun di sawah. Oke, selamat pagi, selamat beraktifitas. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.